hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menservis mesin cuci yang suaranya itu berisik banget seperti ada yang terlepas atau sudah koncak ya Nah seperti ini ya teman-teman suaranya Oke sekarang kita buka dulu penutupnya biasanya kerusakan seperti ini diakibatkan oleh hausnya as pencuci ya nah sekarang sudah kita buka kita coba lagi ya yang rusak itu asnya ya as pencucinya iya kita buka dulu kita buka dulu penutup bodi belakangnya oke kita buka dulu nah kita buka oke 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 Mas Nah kita lihat di sini teman-teman nah ini dia nah ini sudah kocak banget ya teman-teman Hai nah ini bisa diperhatikan nih sudah kocak banget nah seperti ini aku bisa kita ganti dengan yang baru ya kita lepas dulu beltingnya nah seperti ini teman-teman fisiknya sudah kocak banget ya oke kita buka dulu di sini terdapat empat pengunci ya pengunci baut kita buka dulu semuanya biasa pakai mesin sih iya kan iyalah kesel coba mesin juga gue enggak disini enggak kita enggak biasa ya iya kesel juga enggak sudah ditinggal di sini da ini dan ini yang ada di sebenarnya di 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 ini ada ke hilang dia hilang dia baru berapa nah ini teman-teman pasnya sudah kocak ya saya sudah menyiapkan yang baru nah ini saya sudah siapkan yang baru tinggal kita pasang jangan lupa pasang karetnya sil karetnya supaya tidak terjadi kebocoran diusahakan memasang sil karetnya yang tepat ya teman-teman agar air tidak bocor nah sekarang kita pasang bautnya nah ini ya 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 tinggal kita pasang beltingnya ya jangan lupa kita pasang beltingnya kita pasang dulu beltingnya nah seperti ini kira-kira oke kita pastikan pemasangannya sudah benar ya agar tidak terlepas nantinya nah sekarang kita tutup dulu bodinya kita kunci dulu oke oke bautnya sudah dipasang ya dari kunci belakang samping depan sudah dirapatkan sekarang kita coba oke ya teman-teman suaranya sudah normal ya tidak bising lagi ya sekarang kita tutup ya kita tutup nah disini saya sudah memberikan air tujuannya untuk mengecek ya masih ada kebocoran ataukah tidak oke jangan lupa pasang bautnya supaya tidak lepas ya teman-teman oke jika sudah kita uji coba oke ya teman-teman sudah bagus sudah normal Alhamdulillah buat kalian yang suka channel ini jangan lupa like comment share and subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati